Intro Selamat siap, selamat pagi teman-teman ya Mari kita lanjutkan ya Jadi video mengenai cara audit ya Baru saja kita dalam video sebelumnya Sudah bicara mengenai inisiatif untuk Garer and Talent Management ya Jadi Anda identifikasi top talentnya Dan kemudian program pengembangannya Setelah kemudian Setelah sebelumnya juga menyusun talent management system Ya ini pekerjaan yang tidak sederhana ya Nah nanti di tahap berikutnya Kemudian Anda implementasilah ya Sudah disusun program development plannya Untuk top talent Kemudian ya Anda implementasikan Expected outcome-nya Sesi-sesi pengembangan untuk para top talent Sesuai development plan yang sudah disusun Dalam fase sebelumnya Secara reguler dilakukan review dan monitoring Untuk mengukur efektivitas penerapan development plan Nah ini yang betul-betul Sangat melelahkan Misalnya Anda ketemu 10 talent gitu ya Di perusahaan Anda untuk 10 posisi kunci Kemudian disusun program pengembangannya Selama 18 bulan misalnya Atau bahkan 20 bulan gitu ya Selama 20 bulan itu ya Program pengembangannya dipantau terus Program pengembangannya tidak hanya training loh mas ya Anda sudah belajar di video-video yang lainnya Program pengembangan itu tidak terpatas hanya training Itu sangat sempit Bisa ada on the job training Bisa special assignment Bisa mentoring Bisa pengayaan pekerjaan Jadi pengembangan itu tidak hanya training Salah kalau hanya cuma training Bisa online learning seperti ini Ini kan bagian dari pengembangan mas ya Online learning Online coaching gitu ya Nah itu sudah disusun dalam proposal sebelumnya Kan mas di dalam fase ini Kan Anda bikin program pengembangannya Nah kemudian dipantau lah penerapannya Ini orang SDM kadang-kadang tidak punya tenaga Tidak punya resource ya Sudah sibuk ngurusin perol Sibuk ngurusin SOP gitu Atau ngurusin apa ya Macem-macem yang rutin gitu ya Jadi kredibilitas Anda Tidak tumbuh ya Kalau di perusahaan top dunia ya Mereka punya seperti ini mas ya Punya tim yang memantau development plan Para top talentnya Itu untuk top talent mas ya Nah yang berikutnya ini Kita juga kemudian Inisiatifnya menyusun kebijakan kompetensi Peace career management ya Bagaimana panduan kebijakan karirnya disusun ya Dengan mengacu kebutuhan kompetensi jabatan Pola karir mendeskripsikan kebijakan Dan kriteria rotasi, promosi, dan demosi Kebijakan pola karir dikaitkan dengan hasil PA Dan hasil evaluasi dalam mandatory training plan Ini semua bisa Anda pelajari nanti Di kompetensi base HR management ya Cara menyusun panduan karir Cara mengkaitkan karir dengan PA dan training plan Ini juga harus segera disusun Kalau belum ya Kalau sudah bagus dan diterapkan ya Diimplementasikan Tidak hanya disusun di atas kertas Setelah itu disimpan, dilaci Yang ini employee development plan mas ya Kalau tadi memang lebih khusus top talent Tapi kalau ini employee Semua employee harus juga melakukan pengembangan Tidak hanya top talent dong ya Supaya semua karyawan juga bisa tumbuh Panduan mengisi employee development plan Dikaitkan dengan sales assessment kompetensi hasilnya Panduan mencabuk pula monitoring tool dan template Untuk memantuk progres pelaksanaan IDP Atau employee development plan Ini sama ini mas Ini juga di banyak perusahaan Indonesia ya Hampir semuanya tidak konsisten menerapkan ini ya Mereka mengisi IDP-nya itu Tidak sungguh-sungguh gitu ya Hanya sekedar training yang mau diikuti gitu ya Setelah training dikirim ya sudah selesai seperti itu ya Tidak pernah ada monitoring Orang-orang SDM-nya tidak melakukan pemantauan Komunikasi dengan atasannya Apa yang harus dipantau Apa yang harus dimonitor Nah ini harus disusun lah seperti ini Supaya ketika audit nanti Anda bisa dapat nilai bagus ya Dan SDM-nya menjadi lebih Magnus Oke Nah ini monitoringnya ya IDP-nya dimonitor mas Terlaksananya IDP yang telah disusun oleh pegawai Secara reguler dilakukan review dan monitoring Untuk mengukur efektivitas penerapan IDP Dokumentasi pelaksanaan IDP untuk setiap pegawai Nah ini kan keren mas Again ini proses monitoring ini akan menjadi sangat mudah Karena kalau bagian HRD-nya punya aplikasi software-nya Bagaimana cara memantau kinerja karyawan Melaksanaan IDP itu dengan software Tidak lagi dengan manual Pakai telepon diingatkan gitu ya Di-remind Itu ya kuno Anda bisa memantau pelaksanaan IDP Hanya dari dashboard di kantor HRD ya Jadi karyawan-karyawannya itu wajib Mengisi template yang sudah disediakan di smartphone-nya Atau di aplikasinya ya Jadi mudah dipantau Ini di banyak perusahaan tidak dilakukan sama sekali ini mas Sehingga ada satulah maturity levelnya Ya itu tadi di karyawan talent management ya Kalau di training seperti ini Contohnya mendesain kurikulum ya Training training center ini Ini ilustrasinya pura-puranya mau bikin learning center gitu ya Membikin kurikulum Untuk learning center sudah ada sistem pendidikannya Training plan-nya Mengacu ke pelatihan teknis dan managerial Anda bikin training plan lah istilahnya disini Nyusun modul-modulnya Jadi silabus dan materi semua modul sudah ada Setiap modul dilengkapi dengan instructor manual Dan alat tes untuk menguji kelulusan peserta ini luar biasa Jadi anda punya modul-modul manajemen trainingnya itu bikin sendiri Dan setiap modul itu ada manualnya Jadi setiap trainer itu bisa membaca manual itu Supaya cara yang ngajarnya seperti apa Kontennya apa yang harus disampaikan Nah ini juga pekerjaan raksasa ya Jadi bagaimana saya pernah membantu klien saya Untuk menyusun modul ya Jadi kalau anda butuh konsultan Ya bisa menghayat saya masih lah Untuk menyusun modul-modul training Kemudian ada kebijakannya itu ya Learning centernya Kebijakannya ini lebih ke SOP lah ya Kebijakan penggunaan hasil pendidikan di LCLC itu learning center ya Dengan pola karir hariawan Sarana persarananya ya Ada ruangannya Ada instruktur tetapnya Dan seterusnya Launching gitu ya Kemudian launching Continual improvement untuk menjadikan LCLC Menjadikan efektif kegiatannya Kemudian ini ROI Ya kalau ROI ini bisa anda lakukan Tanpa anda harus punya learning center ya Jadi menurut saya sesekali anda harus Menyusun panduan dan implementasi Mengukur ROI of training For selected training program Ya tidak semuanya Siap instrumen pengukuran ROI Dan rencana pengukuran For selected training program Implementasi proses pengukuran ROI Laporan ROI of training program Again ini anda nanti punya modulnya sendiri ya Di video lainnya anda bisa melihat ya Anda punya akses ya Free Untuk mendapatkan training online Mengenai cara mengukur return on investment Of training Saya di dalam video itu menjelaskan dengan betil Nah saya berharap bahwa anda melaksanakannya ya Anda ambillah tiga Tidak usah semua training ya Tiga atau dua saja Anda ukur itu dengan sungguh-sungguh Before and after Beforenya itu Tiga bulan sebelum training Sampai enam bulan setelah training itu Dibandingkan kinerjanya Ada perubahan atau tidak Jangan bikin training hit and run Itu buang-buang uang Masih mending ini online seperti ini ya Anda bisa replay-replay ya Anda bisa share ke karyawan anda yang lain juga Tapi kalau anda ikut training di hotel Sendirian Kan tidak bisa di-replay mas Masa anda bisa replay ya Kan gak bisa Setelah itu lupa Hit and run Kemudian ini monitoring ya EDP tadi ya Kan tadi di career talent management Ada namanya EDP ya Employee Development Plan Ya anda bagian trainingnya sama Sama career talent managementnya Kerjasamalah Yang melakukan EDP Memonitor EDP Mendokumentasikan setiap EDP Jadi tugas bagian training itu Tidak hanya menelenggarakan training konvensional sih ya Tapi juga memastikan EDP karyawan itu tereksekusi Apa sih contoh isinya EDP itu Di bagian modul-modul lainnya Saya sudah menjelaskan ya Tidak hanya training EDP itu bisa On the job training Bisa mentoring Bisa special assignment Jadi isinya lebih detail Tidak hanya training Jadi seperti itu mas ya Untuk training Kemudian ini yang terakhir untuk recruitment ya Mentor planning Yang menyusun kebutuhan manpower ya Di breakdown per level jabatan Kebutuhan manpower Kalau misalnya ada mau ekspansi usaha baru ya Di dalamnya termuat juga Rencana dan strategi recruitment Untuk memenuhi kebutuhan manpower perusahaan Ini proyek ini Kalau bisa sesekali Anda melakukan ini mas Perasanannya kegiatan pengukuran kinerja Para karyawan baru Dan bagaimana kepuasan justru Atas para new recruit Studi ini juga akan melihat siapa yang memiliki kinerja terbaik Dan lalu diuji faktor apa saja Yang membuat mereka lebih firefox Di banding yang lain termasuk Mungkin variable per bulan tingginya Mungkin konteks pekerjaannya Mungkin Lata belakang karyawan barunya ini Dia dulu aktif di organisasi misalnya Anda laca itu korelasinya Apa yang membuat karyawan baru disini itu sukses Apa sih faktornya Variablenya apa Anda laca itu Sehingga Anda bisa punya Yakinan bahwa tahun depan Kalau kita mau recruit Harus karyawannya seperti ini Di Indonesia tidak pernah itu jarang Perusahaan mungkin hampir tidak ada setahu saya Perusahaan yang melakukan proses seperti ini Asal recruit saja ya Tidak pernah mencoba mengalokasikan waktu Untuk dengan sungguh-sungguh Meneliti apa sih Sakses faktor karyawan baru itu apa Kemudian ini goes to kampus ya Biasalah ya ke kampus-kampus ya Bikin branding gitu ya The best place to work ya Talent branding semacam ini merupakan Upaya untuk mempromosikan perusahaan Sebagai tempat kerja ideal Tapi salah satu lulusan kampus terkemuka Ya branding ya Ini terutama untuk perusahaan-perusahaan Yang sudah bagus ya Jadi Itulah mas ya Contoh mengenai strategi inisiatif Ya Untuk berbagai bidang ya Termasuk di Karir talent manajemen ya Kemudian di performance manajemen ya Jadi Hasil dari pengembangan ini Ya Karir ini ya Jadi sekali lagi Seperti itu mas ya flow-nya ya Anda melakukan audit Anda lacak berbagai sistemnya Anda tanyakan Kemudian Anda scoring Kemudian setelah scorenya jelek Ya Anda harus melakukan berbagai inisiatif Ini sekali lagi inisiatifnya Sudah saya berikan contoh Semuanya berat ya Tidak ada yang mudah Ya Pakai software yang perlu perlu ya Anda yakinkanlah kepada owner Anda Supaya ada budgetnya untuk melakukan ini semua Budget ya Juga kreativitas Anda ya Kegihan Anda Kompetensi Anda sebagai pengelola HRD Kadang-kadang audit score HRD Anda jeblok nilainya satu Karena memang kompetensi para pengelola HRD-nya kurang bagus Ya Anda terlalu sibuk mungkin mengurusin hal-hal yang tidak strategis ya Tapi hal-hal strategis seperti ini terapaikan Atau karena mungkin memang Anda tidak punya kecakapan Untuk melakukan proses ini semua Itu harus belajar Makanya ini belajar online ya Dari Bapak Yudhi Anareksa ini salah satu cara yang murah meriah Untuk mengupgrade kompetensi Anda dalam bidang HRD Oke Demikianlah ya Video saya mengenai HR audit ya Mudah-mudahan Anda bisa melakukan HR audit ya Yang tidak kalah pentingnya adalah rekomendasinya ya Action plan-nya Bagaimana sistem SDM Anda dikembangkan sehingga Kinerja SDM Anda menjadi lebih makyus Dan kemudian kinerja bisnis perusahaan Anda itu menjadi lebih cetar membahana Terima kasih Sampai jumpa dalam topik-topik berikutnya Salam sukses Penuh keberkahan Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa dalam topik-topik berikutnya Terima kasih